Hai nah pasti kekurangan dari mengganti roller yang lebih ringan itu biasanya tarikan awalnya itu kayak gerung gitu ya kayak gerung gitu Jadi kalau yang gak biasa mending enggak usah di upgrade ya yang waduh grung nih setelah berasih itu ya memang seperti itu jadi kalau kita upgrade CPT upgrade roller-roll dikurangi yang lebih ringan pasti kekurangannya itu gerung seperti itu kalau enggak menggunakan yang standar aja gitu oke Assalamualaikum terima kasih sudah mengunjungi channel ini semoga Anda sehat selalu ya Nah jadi di proyek kali ini saya ingin memberikan tips modifikasi ringan ya eh upgrade CVT atau upgrade kirian motor Yamaha n-max seperti yang sebelumnya pernah saya buatkan upgrade CVT tahap 1 ya yaitu mengganti versi VT punya Xeon RC ya sekarang tahap yang kedua yaitu mengganti roller ya dengan berat roller ya berat roller motor Yamaha n-max itu standarnya kan 13 gram nah kita bisa kita ganti sebenarnya kita berbicara kepada peruntukan atau penggunaannya untuk apa kita punya apa gitu kan nyarinya apakah akselerasi apakah top speed gitu kan kita mau yang mana pilih salah satunya jadi harus berkorban intinya ya Nah kan sebelumnya kalau yang sampai resipit itu kayak buat tanjakan gitu kan Nah selanjutnya kita eh tambahkan kita tunggangi juga dengan mengganti rollernya gitu kan ya Nah untuk roller ini eh kan tadi Yamaha n-max itu beratnya itu di 13 gram bisa kita kurangi ya bisa kita kurangi sekitar 2-3 gram ya intinya cari aman lah kita cari zaman itu kurang turun 2-3 gram seperti itu ya Nah berbicara roller roller nah disini ya posisinya kan Hai nah ini dia ya India rumah roller di belakang sini nah ini dia kan kalau yang standar itu 13 gram jadi disini saya akan ganti juga yaitu menggunakan nah jadi ini dia ya jadi saya akan gunakan juga roller dari Xeon RC nah untuk kodenya sendiri yaitu 44 Dwe 763 kodenya itu langsung kita cek aja nah ini satu set 6 buah ya kita coba bandingkan disini untuk roller yang bawaan yang 13 gram dengan roller yang Xeon RC ya di sini bisa kita lihat ini dari bentukan besarnya itu sama ya nih dari ininya sama tuh sama ya cuman yang membedakan itu di posisi dalamnya ya jadi untuk kering dalamnya kalau yang Yamaha n-max itu dalamnya itu besinya itu lebih tebal ya Nah itu yang membedakan beratnya kalau yang Xeon RC itu besinya itu lingkarnya lebih tipis nah jadi otomatis ini lebih berat dong ini 13 gram ini 10 gram oke nah berbicara kepada kebutuhan jadi kita butuhnya apa nih mau akselerasi atau top speed gitu kan ya kalau untuk akselerasi si rollernya ini kita turunkan beberapa gram untuk cari aman itu turun 2-3 gram ya Nah kalau saya disini turun 3 gram dari 13 ke 10 gram untuk akselerasi ya untuk akselerasi tapi pasti ada yang dikorbankan contohnya kayak top speed ya jadi sebenarnya upgrade CVT itu kayak kita pindahin RPM ya RPM jadi yang tadinya RPMnya tinggi di atas kita pindahin kebawah biar akselerasinya enteng gitu kan nah pasti kekurangan dari mengganti roller yang lebih ringan itu biasanya tarikan awalnya itu kayak gerung gitu ya kayak gerung gitu Jadi kalau yang nggak biasa mending nggak usah di upgrade ya yang aduh gerung nih setelah upgrade CVT ya memang seperti itu jadi kalau kita upgrade CVT upgrade roller dikurangi yang lebih ringan pasti kekurangannya itu gerung seperti itu kalau nggak mau gerung ya pakai yang standar aja gitu nah kalau kita nyarinya kebutuhannya itu buat top speed ya berarti kan kalau akselerasi itu kita ringankan ya rollernya terus kalau untuk aksel top speed itu kita berarti diberatkan rollernya berarti kalau standarnya 13 gram bisa kita buat 14 gram tapi kan tergantung cara berkendara dan karakter masing-masing ya kalau kalian mungkin nggak pasti sama dengan saya ini hanya eh apa ya versi saya aja gitu kan kalian bisa coba bisa enggak gitu kan Nah kalau masih belum enak kalian coba pakai yang 11 gram rata gitu kan ya bisa disilang bisa pun rata kalau disini saya menggunakan 10 gram rata punya saya roller Xeon RC gitu kan mungkin itu bisa membantu atau kalau kalian masih masih kurang enak nanti bisa disesuaikan aja sih sebenarnya kalau berat roller itu bisa kalian gunakan roller yang racing ataupun roller yang OM atau roller motor bawaan motor gitu kan ya mungkin sebenarnya nggak ada bedanya yang bahkan itu adalah dari beratnya ya beratnya nggak ada sebenarnya sama aja mau roller racing ataupun roller bawaan motor itu kan cuman bedanya itu dari tingkat kekuatan mungkin daya tanya kalau yang ini kan lebih lama sedangkan kayak racing itu untuk harian kan jatuhnya jadi kekuatan itu lebih cepat ya atau enggak tahan lama gitulah ibaratnya ya seperti itu dan seperti biasa mungkin nanti untuk reviewnya akan saya coba review kembali di video selanjutnya pastikan stay tune terus di channel saya untuk masalah seputar modifikasi motor MNX atau upgrade kirian motor MNX nanti akan coba saya review lagi untuk si roller Xeon RC ini bagaimana sih rasanya apakah enak atau tidak gitu kan untuk akselerasi ya Oke seperti aja ya eh untuk video kali ini dan buat kalian yang berminat dengan rollernya ini nanti saya simpan link pembelian di deskripsi atau saya simpatkan di kolom komentar aja ya Oke semoga video ini bermanfaat dan semoga anda selalu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap